Hai sampah segini banyak ini bisa dibilang sampah bisa bukan ya kalau di Indonesia ini barang-barang kayak gini ini udah hilang bisa digilauin lumayan kalau disini numpuk tuh tuh banyak kan numpuk kayak gitu enggak ada yang ngambil bayangkan kalau jembatan ini ada di Indonesia temannya bagus kayak gini tuh tempatnya enak banget kan kalau di Indonesia jembatan ini udah dibuat jadi tempat nongkrongnya anak-anak ya ada yang main gitar ada yang main karambol mungkin di sini ya bawa karambol bawa meja jalan-jalan sore di perkampungan orang-orang Jepang di tempat di sekitar tempat tinggal saya dan ya kondisinya kayak gini guys nggak ada orang yang sama sekali padahal ini mau mahrib ya suasana mau mahrib kalau di Indonesia itu suasana mau mahrib itu lagi rame-rame nya orang bersliperan ada orang habis dari sawah ada anak-anak lagi main gitar terus ada orang-orang lagi padangin dong ibu-ibu lagi pada ngomong anak ke padandulangi anak-anak pada pelayun biungnya ngetut nak terus didulang karo didulang nangkainnya sama sekali enggak ada guys oke guys jumpa lagi dengan saya di channel sentot prekel oke di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan sore di Jepang ya ini sekarang sudah pukul 7 malam ya di sini udah pukul 7 malam tapi suasananya masih terang-benderang kayak gini ya guys ya padahal di sini ini masih musim semi ya belum musim panas nanti kalau musim panas itu di Jepang biasanya itu jam 7 ah bukan jam 8 itu nanti baru mahrib teman-teman dan ini baru musim semi di sini baru mau mahrib ini tuh mataharinya lagi di terbenang di sebelah sana ya jadi di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat perkampungan Jepang di tempat saya tinggal ya jadi ini dia desa Jepang guys ini desa Jepang di sekitar tempat saya tinggal ya dan suasananya sepi banget guys nih nggak ada orang yang endong-endongan ya kalau di Indonesia kalau jam-jam segini kalau mau mahrib itu kan lagi rame-ramenya orang pada ngendong ya guys ya pada main ke rumah tetangganya itu pada anak-anak pada bermain pada main sepeda bareng-bareng ibu-ibunya pada keluar pada nyuapin anak-anaknya yang lagi pada main gitu ya tapi kalau di sini itu sepi ini nyanyet guys ini baru mau mahrib suasana mau mahrib di sini ya tapi lihat nggak ada orang sama sekali teman-teman dan saya juga heran kenapa Jepang bisa kayak gini padahal mobilnya banyak tuh ini setiap rumah itu biasanya ada dua atau tiga mobil setiap satu rumah ya tapi orangnya itu kayak nggak pernah keluar rumah guys bayangkan kalau di Indonesia sore-sore kayak gini pasti wah rame itu guys dengan kalau di sini sepi nyanyet guys dan bayangkan ini di depan saya ini ada jembatannya bayangkan kalau jembatan ini ada di Indonesia tempatnya bagus kayak gini tuh tempatnya enak banget kan kalau di Indonesia jembatan ini udah dibuat jadi tempat nongkrongnya anak-anak ya ada yang main gitar ada yang main karambol mungkin di sini ya bawa karambol bawa meja tapi kalau di Jepang ini sama sekali nggak ada anak-anak mudanya yang nongkrong yang main gitar di depan rumah itu nggak ada sama sekali guys saya belum pernah lihat anak-anak muda Jepang itu nongkrong atau ngobrol di depan rumah sama temennya atau main gitar di halaman rumah duduk-duduk di depan halaman rumah gitu ya bawa kursi di depan rumah main gitar nyanyi-nyanyi itu sama sekali belum pernah lihat Jepang yang bagusnya kayak gini tapi orangnya itu pada introvert semua ya rata-rata semuanya pada di dalam rumah di dalam rumah masing-masing jadi kayak punya tetangga banyak tapi kayak enggak punya tetangga guys anehnya disitu Jepang bagus guys tata letak kotanya bagus tapi sayang manusia-manusianya itu kayak hidup sendiri-sendiri ya nih kita menter-menter ini di perkampungan Jepang ini anak mudanya ini pada kemana gitu loh orang-orangnya desa kok sepinya kayak gini ya guys ya ini desa ini sepinya nggak ini sepi banget guys sumpah bayangkan kalau ini di Indonesia di tepi sungai gitu ya pasti banyak orang yang mancing tuh sama sekali nggak ada dan yang anehnya lagi nih anehnya lagi sampah disini guys ini barang geletak kayak gini ini sepeda tuh sepeda yang geletak nggak ada yang ambil aneh kan aneh kan orang Jepang kan nggak kayak orang Indonesia kan kalau ada barang kayak gini ini semalam aja langsung pada hilang semua guys tuh sepeda sepeda motor ini ini sepeda motor sampai ditumbuhin pohon merambat kayak gitu ya ini ada orang lewat satu ada orang lewat kan aneh kan aneh kan orang lewat sendirian nggak ada temennya kalau di Indonesia bisa montrai itu udah bonsengan bertiga tapi di sini nggak boleh aneh kan nih sampah segini banyak ini bisa dibilang sampah bisa bukan ya kalau di Indonesia ini barang-barang kayak gini ini udah hilang bisa digilauin lumayan kalau di sini numpuk tuh tuh banyak kan numpuk kayak gitu nggak ada yang ngambil aneh kan orang Jepang kan oke kita lanjut lagi jalan lagi guys kita jalan-jalan sambil muter-muter buat teman-teman yang penasaran dengan pedesaan Jepang waktu sore hari ya kayak gini sepi nyenyet tuh mobil mobilnya satu rumah ada empat mobil tapi nggak ada satupun orang yang dongol di luar semuanya pada berdiam diri di rumah paling nonton TV nggak ada orang yang mancing itu paling satu dua anak aja yang main itu ada ada anak yang main tapi kan nggak nggak seramai kayak di Indonesia ya ini perkebunan orang-orang Jepang dia namanya paling bawang bombay ya guys ya itu sisa-sisa dari musim dingin soalnya kalau musim dingin pertanian di sini itu mati guys nggak ada yang tumbuh paling yang tumbuh itu sawi itu juga harus dibikin kayak rumah kaca ya harus ditutupin pakai plastik gitu kayak dibikin kayak rumah gitu ya ini ada orang yang mancing ini juga orang Indonesia guys yang mancing guys ini orang Indonesia yang mancing ayo mas ayo mas itu kan orang Indonesia kan ayo mas mesti monggo gitu oke mungkin saya coba nebak-nebak gini ya guys ya kenapa Jepang kok jadinya di bedesan Jepang itu sepi banget mungkin gini mungkin hampir sama kayak di Indonesia ya kalau di Indonesia kan kalau anak-anak baru gede yang habis lulus STM atau SMA gitu kan biasanya lagi senang-senangnya merantau ya jadi begitu lulus yang nggak kuliah itu biasanya langsung merantau ke Jakarta gitu ya dan mungkin fenomena kayak gitu mungkin sama juga di Jepang mungkin Jepang juga orang Jepang pemikirannya kayak gitu mungkin lah daripada nggak kuliah sudah lulus STM atau SMA mending merantau aja daripada di desa di kampung nggak ada apa-apa ya kan mendingan merantau ke Tokyo mungkin ke Osaka mungkin ke kota-kota gedenya jadi inilah salah satu akibat yang menjadikan perdesaan di kampung itu bener-bener sepi guys bagus ya bagus nggak teman-teman desa Jepang bagus ya tertata rapi bersih gitu ini orang yang tadi guys oh ini lagi jajal motor kayaknya lagi jajal motor ada satu fenomena yang aneh di Jepang guys jadi kalau di Indonesia itu kan berlomba-lomba motornya yang meling ya kayak di motor GP ya nggak kalau anak muda kalau nggak dibeliin CPR itu nggak mau ngamuk-ngamuk biasanya tapi kalau di sini anak mudanya itu agak aneh jadi kalau di sini rata-rata anak mudanya itu malah sukanya motor-motor dua tak yang lawas ya yang sesinya gede tapi guys yang bunyinya reng 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 yang kayak motor king tapi bukan motor king dua tak tapi sesinya gede anak-anak muda Jepang itu sedang mengandungi jenis-jenis motor yang kayak gitu guys jadi udah rombakannya aneh nggak masuk ya tapi ya emang kayak gitu yang lagi booming di Jepang itu rata-rata orang-orang Jepang itu nggak suka motor kayak motor-motor CPR yang meling-meling yang kayak di motor GP ya tapi lebih suka kayak motor klasik gitu ya itu paling ada satu kakek-kakek lagi bercocok tanam lagi apa itu niliki lombok guys kayaknya guys nandur lombok kayaknya kayak nah ini sepanjang jalan mana ada orang nggak ada kan tadi orangnya tadi yang naik motor itu itu juga lagi nyobain motor mungkin kalau nggak lagi nyobain motor mungkin tidur di rumah dia sepi ini aneh orang-orang Jepang itu aneh tuh mobilnya ada empat satu rumah orangnya nggak ada tuh setiap rumah minimal itu ada mobil dua guys ya ini padahal kalau sore kayak gini kalau di Indonesia itu rame nya bukan main walaupun nggak di kota nggak di desa itu rame banget itulah yang bikin kadang orang-orang yang merantau dari Indonesia merantau ke Jepang dan disini kebetulan ditempatin di pedesan Jepang kayak gini mungkin banyak anak-anak indonesia atau anak-anak magang yang nggak petah ya ya karena suasananya kayak gini guys yang biasanya udah terbiasa suasana rame di Indonesia tiba-tiba begitu datang ke Jepang namunya tempat kayak gini sepi rumah Jepang ini kas ya bagus-bagus ya guys ya ini rumah model gaya klasik dalamnya ya kayak gitu guys kayak model rumah model lawas ya dan yang paling nangenin dari suasana di Indonesia yang di Jepang itu sama sekali nggak pernah ada itu suara adhan pas mahrib guys jadi disini tuh nggak kayak di Indonesia yang selalu setiap mahrib yang setiap mahrib itu pasti ada suara adhan saut-sautan gitu ya rasanya itu adem kalau di Indonesia sedangkan kalau disini suasananya itu nyaman nyaman tempatnya bersih rapi jalannya lebar jalan kampungnya lebar nggak kayak di Indonesia jalannya sempit tapi disini ada satu kekurangan yaitu hampa disini guys hidup di Jepang itu kayak kayak apa ya kayak kurang menikmati sih kalau kalau menurut saya itu seperti kurang menikmati menikmati jadi manusia gitu loh kalau manusia itu kan karo tangga kadang endok-endokan dolan monekan sane jagungan pinggir dalan bal-balan nengger sore neng lapangan karo bocah-bocah karo kansa-kansa separingan disini tuh nggak ada sama sekali sepi nyenyet guys sepi oke oke jadi seperti itu aja ya guys video saya kali ini ngajak temen-temen jalan-jalan sore di perkampungan orang-orang Jepang di tempat di sekitar tempat tinggal saya dan ya kondisinya kayak gini guys nggak ada orang sama sekali padahal ini mau mahrib ya suasana mau mahrib kalau di Indonesia itu suasana mau mahrib itu lagi rame-ramenya orang bersliwuran ada orang habis dari sawah ada anak-anak lagi main gitar terus ada orang-orang lagi padangin dong ibu-ibu lagi pada ngomong anaknya padang dulangi anaknya anaknya pada pelayun biungnya ngetut nak terus didulang karo didulang kayaknya sama sekali nggak ada guys ini sesuatu yang aneh ya orang Jepang emang aneh guys atau saya yang aneh jadi seperti itu aja video kita kali ini sampai jumpa di video-video saya berikutnya ya temen-temen terima kasih terima kasih terima kasih